Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, sempat berkelakar bahwa Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Sungkyo Noh, cocok menjadi Menteri. Hal itu disampaikan Mutia saat rapat terakhir Komisi 1 DPR bersama Menteri Pertahanan. Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang kerjasama di bidang pertahanan atau Accord Entree, Le Governement de la Republie d'Indonesie, Le Governement de la Republie d'Indonesie, relatif à la coopération de danse de domaine de la défense. Jadi nampaknya memang sudah cocok Pak Menteri Pertahanan. Nama Sugiono diisukan akan menjadi Menteri Luar Negeri di pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun Sugiono mengaku dia tidak dilebatkan dalam penyusunan Kabinet Presiden terpilih Prabowo-Gibran. Nama Sugiono menguat karena pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasin Joyo Hadikusumo, bahwa sejumlah alumnus SMA Tarunan Nusantara akan jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Sugiono merupakan salah satu alumnusnya. Sementara rewet karirnya, Sugiono merupakan mantan prajurit TNI. Dia pernah aktif sebagai prajurit Kopassus berpangkat letan satu. Presiden terpilih Prabowo berniat membentuk Kabinet Zaken atau kabinet yang diisi oleh kalangan profesional di pemerintahannya. Dan Sugiono diisukan masuk jadi salah satu kandidat. Raja Ketua Tim Leputan Nusantara, melaworkan. Terima kasih. Terima kasih.